Intro Kita sore ini agak berbeda nih Sebelumnya kita ngopi sorenya Itu di tepi pantai Eh bukan bukan tepi pantai Di pinggir kolam Begitu sambil Apa namanya menikmati Jangung rebus Kacang rebus Nah kali ini Goreng-goreng Nah ini goreng-goreng nih Dan ini pindah daerah juga Rai misalnya suka daerah-daerah begini Oh gitu ya Tapi kemarin yang protes Om Jerry Kenapa jauh sekali gitu Tapi kali ini kita di Tengah Gitu Nah Tapi ngomong-ngomong supaya kita Ngopi sorenya Biasanya Kita ngopi sore itu sambil Ngobrolin yang inilah Biar enggak cuma ngopi Kan kita ini ketemunya susah Jadi sambil Sambil ngopi Kita ngomong-ngomongin yang ringan Tapi serius juga Begitu Nah karena ini Biasanya kan cuma bertiga Bahasa ini Nanti ada Om Arief kan Ya Makanya itu Tapi kalau sama Ini Mas Arief Agak serius sedikit nih Akademisi Tapi kali ini kita mau ngobrolin apa Ya ini Tanya Om Rai ini Yang selalu di Apa Ini yang suka serius-serius Memang ada dua Om Rai Sambil Nah kita mau ngomongin apa ini Om Rai Ya pemiru lah Kita mau ngomongin apa lagi Kalau enggak pemiru Yang mengundang kita kan Mbak Sebas ya Mbak Sebas lah yang kasih itu Jangan suka begitu Tapi aku agak Akhir-akhir ini Om Rai ini Agak resah ya Lihat situasi Pelaksanaan pemilu kita ini Makin kesini Kok terasa Seperti makin menyeramkan Menyeramkan dalam Pengertian fisik Dan menyeramkan dalam Pengertian Apa namanya Kondisi Katanya Kalau pemilu itu Ini pesta Kalau pesta itu Mesti Bergembira Kok bisa Serem begitu Kalau yang fisik itu kan Kita udah lihat nih Banyak orang yang mulai Ditangkap-tangkapin Karena kasus Begini-begini Begitu Di-internet dulu Ya Di-internet Betul Emang udah kayak gitu Udah kayak zaman orde baru Ya udah mulailah kelihatan Nah Kemudian juga Secara ide Ya tentu Karena Orang kok makin permisif aja Pada nepotisme ini Pada dinasti ini Padahal kan Sebenarnya Itu Sesuatu yang Ditolak oleh Iklim demokrasi Kan mestinya gitu Kemudian juga Ada orang seperti Melihat bahwa Bansos Sebagai Kepentingan politik Itu sebagai sesuatu yang Normal-normal juga Yang biasa Kemudian Kita juga Mendengar Aparat Di sana Aparat di situ Ya ASN Macam-macam Yang Seperti tidak Teguh Menjaga Neutralitasnya Gitu Wah Saya Itu yang saya sebut Saya mungkin Di beberapa tempat Udah sampai Menyatakan bahwa Ini seperti Pemilu Paling buruk Di era Reformasi Gitu Tapi jangan terlalu tegang lah Ini kan sambil Ngopi nih Saya lihat Saya lihat Mukanya Om Rai Itu kayak Tegang Mereka berdua Tapi gini Memang Betul itu Artinya Kita bandingkan Dengan 2019 Memang Sekarang ini Agak Agak beda 2019 Itu Yang seperti Sekarang ini Kan gak ada Ada juga Soal Isu neutralitas ASN TNI-Polri Tapi Itu mainnya Masih sembunyi-sembunyi Gitu Kalau sekarang ini Kan Terang-terangan Dan Diperingatkan Di sini Dilakukan Di sana Jadi seolah-olah Memang bagian dari Kesengajaan Untuk melakukan Yang begitu Dan sudah gak malu-malu Itu Yang saya sebut Menormalkan Yang ke Normal Makin permisi Tapi Bung Arief Menurut Anda Mengapa Situasinya Kok Kita Sampai Seperti yang Sekarang ini Ya Kita Bagi saya Kita sedang bergerak Dari Satu titik ekstrim Ke titik ekstrim Yang lain Kalau Membayangkan Apa yang terjadi Ya Karena kan begini 98 99 Itu Situasinya kan Tidak stabil Yang orang harapkan Itu Bahwa Stabilisasi Apa Reformasi Itu kemudian Membawa stabilisasi Politik Tapi kenyataannya kan Enggak Lalu apa solusi Atas Kebutuhan stabilisasi Politik itu Jokowi menjawabnya Secara lebih baik Dari sisi Stabilisasi Caranya adalah Akomodasi Maksudnya gimana Maksudnya Lebih baik Dari sisi stabilisasi Kan begini Kalau Kita perhatikan Pemilu yang Ya 2024 2024 Atau yang 2019 Saya mau melihat Dari tahun 1999 Selama Jokowi 10 tahun itu Saya mau melihat Membandingkannya Dengan 99 Sampai ke hari ini Dalam perjalanan Kemarin-kemarin Itu presiden kan Selalu direcoki Oleh Lawan-lawan politik Jokowi kan Mampu menyelesaikan itu Tapi kalau Ngomong Tapi kalau Ngomong pemilu Pasca reformasi itu Kayaknya Pemilu yang Paling happy itu Tahun 99 Iya Iya kan Kita baru Selesai Selesai reformasi Itu Lalu kemudian Meningkat Habibi dulu Cuma setahun Mempersiapkan Pemilu itu Dalam konteks Dimana dia Menghadapi Begitu Banyak Penentang dirinya Tapi dia berhasil Mewariskan Sebuah pemilu Yang kita kenang Sampai sekarang Sebagai pemilu Yang terbaik Setelah reformasi Tapi ini Ada Pak Jokowi Di akhir masa Tunggu dulu Di akhir masa Kekuasaannya Yang mestinya Mewariskan Sebuah pemilu Yang juga Indah Tapi saya khawatir Itu akan tercipta Tidak tercipta Ya khawatir Belum kan Ini kan belum Sudah pasti Tidak tercipta Kok masih Mereka Sampai begini Kalau Jerry Sudah sampai ke kesimpulan Itu kan lebih hebat lagi Ini Saya tidak Sebulan kurang Saya tidak Mendolak pendapat Saya belum ke situ Bini Pemilu itu kan Bagian dari legasi Presiden yang Ini kan Presiden yang berkuasa Begitu dia mau Menyelesaikan Tugasnya Gitu ya Maka pemilu itu Bagian dari legasi Yang ditinggalkan Sehingga Presidennya itu Berhenti dengan Cerita yang indah Cerita yang baik kan Tapi kalau yang sekarang ini Bagaimana Kalau tadi Om Ray bilang Setelah Setelah Habibi Gus Durmega Dan Mega yang melaksanakan Pemilu 2004 2004 Itu relatif Mulus juga Artinya Dalam hal ini Kita teropong dulu Kita lihat Lebih luas ya Dalam hal Pemilu di era Ibu Mega itu Boleh disebut juga Itu pemilu yang relatif sukses Iya Kenapa gitu Karena itu Pase perubahan Banyak hal Dari sistem politik kita Ke Ibu Mega Yang motornya Salah satunya adalah Ibu Mega Misalnya Memperkenalkan Jangan lupa Itu pemilu Secara langsung Pertamanya Itu dia Yang saya mau katakan Yang saya mau katakan Langsung Dan itu Pemilu yang Semi terbuka Untuk legislatif Karena kita Memperkenalkan Proposional daftar Terbuka Dengan suara terbanyak Saat itu Dan Mega Belum Waktu itu Belum 2019 2009 Nah Yang saya mau katakan Adalah Dengan apa yang disebutkan Oleh Jerry tadi Ibu Mega Juga Men Apa namanya Menciptakan Sebuah pemilu Yang Cukup demokratik Dengan Perubahan sistem Yang cukup Besar Hampir 70% Desain Sistem politik Kita berubah Dari Dan yang menarik Begini Itu kan Sebuah bangsa Yang baru saja Menyelenggarakan Pemerintah secara otoritarian Lalu kemudian Masuk ke Reformasi Dan Itu merupakan Pemilu pertama Dimana Presiden Dipilih secara langsung Artinya 2004 Pertama kali Artinya Kalau Ibu Mega Waktu itu Mau Capek-capek Apalagi kan dia Baru menggantikan Presiden Ya kan Melanjutkan Gus Dur Itu kan Masih semangat Untuk menjadi Presiden Kan tinggi sekali Untuk periode kedua kan Ya dan PDIP menang juga 99 Ya Artinya begini Kalau dia Karena dia berambisi Kan dia bisa ngatur Pemilu pertama Masyarakat Masyarakat juga belum Terlalu ngerti Pemilu secara langsung Kan itu bisa dimainkan Kalau mau Tapi kan Itu Merupakan sebuah warisan Yang menarik juga dong Oke saya sebagai Presiden Ini Pemilu pertama Secara langsung Saya mesti menunjukkan Kepada rakyat Indonesia Oh pemilu ini harus sukses Maksudmu Bas Artinya Ibu Mega Sebetulnya punya Kesempatan untuk Membuat sistem Yang menguntungkan dirinya Sangat bisa Sangat bisa pada saat itu Gimana Aku membacanya Dan itu kan fundasi Bagi pemilu kita berikutnya Iya Atau gimana Dengan kekuasaan di tangan Ya itu bukan hal yang Luar biasa sulit Untuk dilakukan Tapi kenyataannya kan Katakanlah ada semacam Cekalahan ganda ya Kalau merujuk kepada Tadi kan 99 menang gitu ya 2004 kan Kita bukan hanya Menyaksikan Megawati kalah Dibandingkan SBY waktu itu Tapi juga PDIP kan Gagal mempertahankan Dominasinya Tapi di sisi lain Kita tidak lalu Mendapati Ini kan negara Yang baru memulai Demokratisasi Tapi ternyata kan Kedewasaan publik Juga luar biasa Pada saat itu Orang bisa menerima Hasil pemilu Kan kedewasaan Politik itu Menurut saya Publik itu Itu juga Berkaitan dengan Kedewasaan elit-elitnya juga Jadi kalau Elit politiknya Seperti Ibu Mega tadi Misalnya Punya Apa namun Sikap Yang sangat Apa namanya Terbuka Ya kan Fair gitu Itu akan Nginbas dengan Sedirinya ke Masyarakatnya Dan disitu Ujian menurut saya Ujian terhadap Karakter seorang Pemimpin Ya kan Nah kalau Dia Mendahulukan ego Dan ambisi Pribadinya Maka dia Dengan mudah Terjebak Atau tergoda Untuk memanfaatkan Kekuasanya kan Dan dia Dan dia gak peduli Tetapi Lagi pula Sebagai partai Pemenang Pemilu Oh Pemenang Pemilu Dicintai masyarakat Pada saat itu kan Tapi kan Disitu justru Ujiannya Ini mau Mendahulukan Kementingan yang Lebih besar Kementingan bangsa Atau kepentingan pribadi Jadi itu Ujian yang Saya rasius Dan saya kira Bahasa yang lain Kalau Ibu Mega Kayaknya Seperti hari ini Bisa saja Dia wacah Tiga periode Jadi gak perlu Tegang begini 2004 Kita tunda dulu deh Pemilunya Karena gak siap Misalnya ya Dan itu kan Titik Apa ya Titik Katakanlah Dalam tanda petik Persisian lah Mungkin ya Antara Ibu Mega Dengan SBE Karena dia Panggil Semua Itu kan Menterinya Menkopol Hukam Kalau gak salah Dia panggil Semua Dan tanya Siapa yang Mau maju Di antara Menteri-menterinya Ketika SBE Ditanya Dia bilang Dia gak maju Lalu kemudian Dia maju Pak JK Mengatakan Dia mau maju Meskipun Kemudian Dia tidak jadi Calon presiden Tapi Dia mengatakan Dia maju Jadi Dan itu Yang dipegang Terus Ibu Mega Sampai sekarang Kalau Apa Kalau ingat cerita itu Persisian dengan SBE Jadi memang Ada nilai Nilai tertentu Yang sejak lama Dikertahankan Yang mungkin oleh publik Sekarang dilihat Sebagai sesuatu yang Yang negatif Apanya Peran Atau segala macam Tapi Saya kadang-kadang Mikir begini Dalam iklim Yang gak Apa ya Gak ada kepastian Seperti sekarang Seringkali Komitmen Dan Apa namanya Ya komitmen Kayak begitu Itu Kelihatan Menjadi gak berharga Itu menarik itu Om Jerry Kalau kita tarik mundur Ternyata kan Misalnya nih Kita mulai dari Habibi Di era Transisi itu Kita belum punya Kemapanan sistem Dan dia konsisten Sampai Nah Itu kan Dia tahu Sampai mana Limit yang harus Dia pegang Sehingga tidak Memaksakan Bahwa 99 Dia harus terus Melanjutkan kekuasanya Demikian pula 2001 Gus Dur Sampai limit tertentu Gus Dur melihat Bahwa ini bukan Sesuatu yang Harus dipertahankan Hingga titik Darah penghabisan Kemudian kita melihat Pada mega Juga ada Karakter semacam itu Jadi mestinya Pemimpin-pemimpin Berikut itu Bisa mewarisi Jadi menurut Murib Bahasa yang lain Apa Personality Dari pemimpin kita Di era awal Reformasi itu Cukup Lumayan gitu Ya karena kan sistemnya Belum apa Jauh lebih Jauh lebih jelas lah ya Ketimbang Artinya kalau orang Mau menerabas Tatanan itu Orang juga bingung Ini Batasnya mana Kalau sekarang Batas-batas itu Jauh lebih tegas Demokrasi kita Nilai-nilainya Sudah mestinya ya Sudah jauh lebih mapan Dibandingkan sebelumnya Dengan lima pemindu Tapi kenyataannya Kita mengalami Kemunturan Tapi itu Kita Menurut saya Kita kembali Ke Rai Tadi ya Yang Apa Pertanyaan kita kan Sebetulnya Kenapa Pemindu kita ini Kalau lihat di Tahun lalu Sampai Pertengahan tahun ini Atau bahkan Sampai hampir Penghujung tahun Eh tahun lalu ya Dua tahun lalu Lalu Tahun lalu Penghujung tahun lalu itu Ya masih Oke-oke aja Sebetulnya Gitu kan Kan titiknya itu Justru ketika Putusan Mahkamah Konstitusi itu Ya Jadi putusan Mahkamah Konstitusi Kalau kita Lihat Dia merubah Secara total Dinamika Dan proses pemindu kita Yang dari awal itu Ya agak Agak Apa lah ya Agak adem gitu ya Meskipun Ada 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 Tidak seperti sekarang Sekarang kan jadi kencang Banyak yang nyerang Jokowi Banyak yang Nyerang Apa Anies Ganja Jadi serangannya itu Sudah Ya Apa ya Artinya Beda dengan Sebelum ada putusan MK itu Mungkin begini Putusan MK itu Menjadi Biasa saja Ya Kalau Si Siapa ini Gibran Gibran ini Tidak Maju calon Wakil Presiden Mungkin Orang akan melihat Bahwa itu memang Keputusan yang Netral saja Bukan Bukan Andai kata Keputusan itu Ya Pemilu berikutnya Tidak berlaku sekarang Misalnya Atau Memang Gibran Tidak Tidak maju Tapi kan Ini menjadi rame Ketika Gibran Setelah putusan itu Gibran maju Jadi calon wakil Presiden Orang kemudian Menyimpulkan bahwa Oh memang MK ini Ya MK ini memang Sengaja membuat Keputusan Untuk kepentingan Satu orang ini Lalu kemudian Memori kita itu Ditarik ke belakang Berarti Dulu Ide tentang Tiga periode ini Bukan ide omong kosong Itu Ini memang Serius Ya kan Jadinya begitu Lalu kemudian Nah Keliatannya Kayak ini bagian dari Sebuah desain yang Memang Jangka panjang Lalu kemudian Terus lagi ke sini Bukan Kalau kita runtut itu Bahas ya Awalnya itu adalah Menunda Pemilu Karena kondisi Oh Covid Ya betul Jadi dalam bahasa yang lain Perpanjangan masa jabatan Kalau yang ini Ya hafal Nah yang kedua Lalu ditolak Rame-rame Rame-rame Khususnya oleh Ibu Mega kan Saat itu Menarik Menarik sebetulnya Ibu Mega ini Menurut saya Ibu Mega ini Menariknya karena Apa gitu ya Beliau ini kan Sebenarnya diuntungkan Dengan ide ini Iya Kalau Dilanjutkan loh ya Kalau Dilanjutkan PDI berkuasa Tujuh tahun loh Kalau misalnya Dua tahun Dilanjutkan Iya Ini PDI ini Untung double Mau Apa Pemilunya ditonda Dia untung Mau tiga periode Dia untung juga Mestinya Kalau Kali hitung Untung rugi ya Lanjut Menarik Gagal itu Ditolak Khususnya oleh Ibu Mega Lalu Muncullah Tiga periode Nah Tiga periode itu Itu kan Banyak partai-partai politik tuh Ketua-ketua umum Yang menyatakan Oh iya itu Semua sudah hampir setuju Itu partai-partai Sampai kemudian Sehingga saya Sampai bayar juru bicara khusus kan Iya Ke apa itu Lembaga survei itu Iya Tidak ada yang bekerja khusus itu Sampai kemudian Lagi-lagi Kalau kita ingat Ibu Mega Berdiri di depan Mengatakan Menolak Tiga periode Turun lah Itu Lalu masuk lah Ke Mk itu Kan tadi Kan itu Perpanjang dulu Baru Tiga periode Baru Oke Artinya begini Artinya begini Ketegangan antara PDP Atau Ibu Mega Dengan Pak Jokowi Itu sudah lama terjadi Cuma gak muncul di publik kan Cuma secara Terang-teranganya Kayaknya Kalau ketegangan dalam bentuk Yang lain itu Sudah lama Tetapi Mungkin di luar dugaan Ya saya gak tahu persisnya Oleh Pak Jokowi Atau siapapun Bahwa Ibu Mega Bisa dengan tegar Mengatakan Tidak Gitu Untuk sesuatu yang Selama ini Kalian lulus-lulus aja Misalnya contoh ya Saya mau jadi Saya mau jadi Gubernur DKI Oke gitu kan Mau jadi presiden Oke Anak saya mau jadi Wali kota Oke Kemudian Mantu Mantu saya jadi Wali kota Oke Oke kan semua nih Kemudian Saya mau undang-undang Omdibus law Oke gitu kan Jadi Apa namanya IKN Oke Jadi ini kan Ada seolah-olah Dimulut loloskan semua nih Tapi Menariknya itu Justru ketika You minta perpanjangan You minta Tiga periode Saya akan menolak Artinya Pada Pada hal-hal yang Masih bisa dikompromikan It's oke Padahal Kalau bicara untung-rugi tadi Menguntungkan Makanya saya mau meletakkan Itu tadi Saya mau meletakkan Tegangan itu tadi ya Om Bas ya Tidak dalam konteks Tegangan personal Maksud saya begini Perbedaan politik itu kan normal Dimanapun Gak ada lah Orang Seiring sejalan Dari awal sampai akhir itu Soekarno sama Hatta Juga berantem Tapi ini sudah masuk Ke hal personal gak ya Iya Tapi Nggak Maksudnya Kalau konteksnya Untuk tidak Tiga periode macam Itu bukan personal itu Itu udah soal Kebangsaan Jadi Saya mau melihat ini Tidak semata-mata Sebagai tegangan personal Yang bagi saya itu Normal-normal saja Mau Pak Jokowi Dan Bu Mega itu Satu partai Ada perbedaan Itu biasa juga Tapi saya ingin Meletakkan problem Akhir-akhir ini Dalam konteks Yang lebih besar Persoalan kebangsaan Jadi ini sebenarnya Kalau belakangan Muncul istilah Malin kundang Ini bukan Jokowi versus Mega Ini adalah Ambisi kekuasaan Jokowi Versus Rakyat Indonesia Yang direpresentasikan oleh Mega Salah satunya Tapi sebenarnya Ini menyangkut kita semua Karena Kita juga termasuk bagian yang Menolak itu Tapi Ini problem Ini menarik Saya setuju Ininya Tesisnya bahwa Ini bukan cuma Antara Jokowi dan Ibu Mega Atau antara Jokowi dan PDP Tapi ini dengan Bangsa ini Seluruh rakyat Cuma kan problemnya Bro Ini masyarakat kita ini Mas Belum menangkap itu Ya Ya itulah Itulah pentingnya Podcastnya Pak Sebastian Menjelaskannya kepada masyarakat Ya kan Tapi ini menarik Ini menarik Serius Tapi ingin-ingin Menggali soal ini Tapi gini loh mas Apakah masyarakat Apakah masyarakat Apa namanya itu Menerima seperti yang Anda sebutkan itu Memang kalau dilihat Sebut Iya Memang kalau lihat di awalnya Ada kesan itu Misalnya disebutkan Dari beberapa survei Yang menyebut Enggak ada tuh Masyarakat kita yang Nolak dinasti Karena ada survei-survei Yang mengatakan begitu Banyak juga yang setuju Tiga periode Tiga periode Perpanjanglah kejabatan Kan gitu Tapi seiring dengan waktu Bang Sebas Hari-hari ini misalnya kita lihat Makin banyak kok orang yang menolak Gitu loh Salah satu indikasinya adalah Semangat satu putaran Yang kayaknya agak mancet nih Itu Berbalik dengan Kenaikan Intensitas Frekuensi Dari gerakan mahasiswa Yang menolak Anti dinasti politik itu Iya dan banyak orang juga Jadi Sebetulnya Kalau Kalau ada waktu yang cukup panjang Untuk sosialisasi itu Menurut saya Lebih banyak orang lagi Mungkin yang akan Menolak Bahkan seandainya nih Seandainya Kecintaan Sebagian rakyat Terhadap pemimpin itu Begitu besar Saya mau ngasih perbandingan begini Ingat gak 99 Ketika Megawati Ditolak oleh sebagian elit Untuk menjadi Calon presiden Itu sebagian orang Cap jempol darah Tetapi Mega tidak mendorong Itu menjadi sebuah pertempahan darah Kedua Ketika Gus Dur Dima'zulkan Dari Jawa Timur Ada berapa Juta orang Mungkin yang Iya Gus Dur bilang Tidak Gus Dur bilang Tidak Justru disitu Tidak ada kekuasaan Tidak ada kekuasaan Abadi Betul Disitu disitu Kebesaran seorang pemimpin Yang membuat mereka Bakal lebih dicintai Jadi maksudmu ini Beda dengan Jokowi nih Rakyat ingin Tiga periode Iya kan justru itu Dimanipulasi Untuk menunjukkan Bahwa orang suka Jadi Perbedaannya aja Rakyat Marah karena Tokoh mereka Di obok-obok Itu loh kira-kira kan Jokowi Bukan Ini ilustrasi umumnya dulu Rakyat Marah Karena Merasa Tokohnya Di obok-obok Sehingga Jempol narah lah Inilah macam-macam Tapi si tokoh itulah Yang mengatakan Kemudian Jangan Dalam hal ini Ibu Mega kan Jangan melakukan itu Karena bangsa ini Jauh lebih penting Dari kekuasaan Yang harus saya ambil Nah itu juga terjadi Jangan rusak Demokrasi Jangan rusak Bangsa ini Jangan rusak Demokrasi Karena Ya mungkin Bagi Ibu Mega tentu Ini kan hasil Yang kita perjuangkan bersama Bagi Gus Dur Ini kan yang diperjuangkan bersama Iya Iya Jadi Gak mungkin dong Kita rusak Setelah kita sampai disitu Kira-kira Hanya karena ambisi kekuasaan Nah ini Kesan saya Berbalik Dengan situasi Yang kita lakukan sekarang Kalau masyarakat Menolaknya Justru Dengan Berbagai cara Menggunakan stick Iya Dengan berbagai cara Mau dipaksakan Keinginan itu Berkuasa itu Nah disitu Saya ingin bertanya nih Dalam kontin saya ingin bertanya Justru Para kalian bertiga Tanya dulu Iya Boleh dong bertanya Masa gak boleh Ya kan Lo jangan mulai Ini juga Jadi Ini kalau Apa namanya Tadi Memperpanjang Memperpanjang Dengan PDIP Kan di kubu Menurut saya itu Menurut saya itu Saya ya Melihatnya Itu justru Dan kualitas moral Dan kualitas moral Pemimpin Apakah anda Mau menggunakan Kekuasaan Adapadamu Untuk melenggangkan Kekuasaanmu Atau anda Mempergunakan Kekuasaan Yang pada dirimu Untuk Meningkatkan Kualitas demokrasi Ibu Mega Pada pilihan kedua Gitu loh Kira-kira Yang mau Menggunakan Kekuasaan Yang ada pada dirinya Untuk menjaga Dan meningkatkan Kualitas demokrasi Oleh karena Itulah Kemudian Dia menolak Perpanjangan Masa jabatan Dia menolak Ketiga periode Bahkan ketika Ia menolak Dan dia menolak Praktek nepotisme Yang dilakukan oleh Jokowi sekarang Yang karena Sikapnya itu Dia dibully banyak orang Oke Dan dia tampil ke depan Gitu loh kira-kira kan Karena dia Menjaga konstitusi itu Yang karena Sikap itu kemudian Pemilih-pemilih mereka Keluar Tapi dia tidak Mengatakan Tidak meretapinya Gitu ya Anda tahu kan Ganjar katanya Apa namanya itu Turun bebas Terjun bebas Terjun bebas Karena dia mengatakan Kepentingan bangsa ini Jauh lebih penting Dari kekuasaan Yang mau kita Perobotkan Betul Situasi itulah Yang kelihatan Tidak ada Semangatnya Di Pak Jokowi Semangatnya di Pak Jokowi Itu kelihatan adalah Kekuasaan itu Jauh lebih penting Daripada Menjaga kualitas demokrasi Menjaga Konstitusi Konstitusi Macam aja Dan ini Ini persis Soal kualitas memang Begitu Dan ini persis begini Apapun yang terjadi Di pemilu 2024 nanti Itu akan tercatat Dalam sejarah Bahwa Ibu Mega Adalah Sosok Yang dengan teguh Dan kokoh Menjaga Konstitusi bangsa ini Demi merawat Demokrasi kita Makin baik Tapi sebaliknya Tambahin lagi dulu Meskipun karena itu Beliau dibully Dan pemilih-pemilih mereka Hengkang gitu Tapi beliau tetap tegar Untuk mengatakan Konstitusi jauh lebih penting Daripada Kekuasaan Dan kemenangan Oke itu Menarik sekali Dan saya setuju dengan itu Dan bangsa ini memang Harus Berterima kasih Kepada Seorang Megawati ya Yang mau menjaga itu Tapi ini kan Diskusi kita ini Masih sangat menarik Dan bisa dilanjutkan Tapi untuk Sementara ya Udah mau pergi Udah mau pergi Oke ya Kalau begitu Nanti kita lanjutkan Dalam sesi Ngopi berikutnya ya Oke kita sepakat begitu ya Kita lanjutkan Dalam obrolan Dan ngopi berikutnya Terima kasih Selamat menikmati